Bab 239 Pohon besar ingin jatuh. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap pemuda yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Jika pemuda ini berubah menjadi iblis, itu akan menjadi iblisnya yang paling kuat. Pemuda itu tidak bertindak gegabaah, tetapi melihat tubuh yang tak terhitung jumlahnya di belakang Wang Lin. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Dia sangat cepat dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tersenyum tipis dan dengan cepat mengejarnya. Teng Sembilan berlari sejauh seribu kilometer dalam sekali jalan, tetapi rasa bahaya itu masih ada. Perasaan bahaya ini membuat kulitnya merangkak. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai mata Teng Sembilan akhirnya menyala dan dia menepuk tas pegangnya. Dia mengeluarkan manik abu-abu dan melemparkannya di belakangnya. Saat Wang Lin melihat Teng Sembilan menepuk tas pegangnya, ia mengeluarkan bendera pembatasan. Sepuluh pembatasan segera muncul dan membentuk dinding, melindungi Wang Lin. Kemudian, manik mendarat di dinding pembatasan dan meledak. Teng Sembilan tidak mengungkapkan senyum bahagia pada hasilnya dan sebaliknya bahwa rasa bahaya menjadi lebih kuat. Saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia menghindari ke samping tanpa ragu-ragu dan melihat kilatan merah yang hampir menyentuh tubuhnya berlalu. Mata Teng Sembilan dipenuhi dengan ketakutan karena dia merasakan kematian segera dari kilat merah itu. Dia percaya bahwa jika dia tidak menghindari kilat merah pada saat itu, dia akan mati. Tetapi sebelum dia bisa bersuka cita, ratusan garis kilat merah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, benar-benar menghalangi pelariannya. Tubuh Teng Sembilan menegang dan dia tidak berani terus terbang. Dia perlahan berbalik ke Wang Lin dan berkata, Senior, Junior bersedia melayani di bawahmu dan tidak pernah mengkhianatimu. Aku bersedia memberi kamu darah jiwaku untuk menunjukkan kesetiaan aku. Wang Lin menatap Teng Sembilan dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menggunakan akal ilahi untuk membuat sangkar kilat merah di sekitar Teng Sembilan perlahan menyusut. Dahi Teng Sembilan diajukan dengan keringat saat ia mengeluarkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya dan mengirim mereka keluar, tapi tidak peduli berapa banyak yang ia lemparkan, tidak ada dari mereka yang bisa menembus kilat merah. Indera ilahi pada setiap harta sihir akan pecah saat mereka menyentuh kilat merah. Setiap kali indera ilahi pada harta sihir hancur, dia akan merasakan sakit di kepalanya. Perlahan-lahan ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat. Kamu harus mati karena namamu adalah Teng. Suara Wang Lin perlahan melayang ketika niat membunuh Samar menyebar darinya. Tubuh Teng Sembilan bergetar. Matanya memerah dan mengeluarkan raungan saat dia menyerbu ke arah kilat merah. Saat tubuhnya menyentuh kilat merah, dia tidak langsung mati, tetapi sosoknya terlihat sangat lemah. Bagaimana Wang Lin bersedia membunuh kandidat yang baik untuk berubah menjadi iblis? Dia tersenyum ketika dia berpikir tentang seberapa baik rasanya ketika dia mengubah anggota keluarga Teng menjadi iblis. Saat kilat merah cepat menutup, pikiran Teng Sembilan runtuh saat dia merasakan rasa putus asa. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan ketika perasaan mencapai puncaknya, sama seperti Teng Sembilan hendak menghancurkan jiwanya sendiri, Wang Lin bergerak. Dia melompat dari binatang nyamuk dan pergi melalui kilat merah. Tangannya meraih ke arah tenggorokan Teng Sembilan dan dengan paksa meremas. Dengan suara pecah, mata Teng Sembilan hampir muncul saat dia dipenuhi dengan keputus asaan dan meninggal. Sama seperti dia meninggal, tangan kiri Wang Lin membentuk segel aneh dan meletakkannya di dahi Teng Sembilan. Aku mengambil jiwamu atas nama seorang pemangsa jiwa. Sinar cahaya merah datang dari dahi Teng Sembilan. Itu mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan ke bendera jiwa. Wang Lin dengan santai melemparkan tubuh Teng Sembilan ke belakang dan melihat bendera jiwa dengan puas. Harus dikatakan bahwa Wang Lin bermimpi memiliki pasukan iblis seperti yang dia lakukan di medan perang asing. Dengan pasukan itu, dia akan memiliki kekuatan untuk memulai sekte sendiri dan tidak akan takut bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Hanya saja jiwa yang bisa berubah menjadi iblis terlalu langka. Dalam 400 tahun ini, selain Teng Sembilan, ia hanya menemukan tiga. Su Liguo adalah buatan manusia, jadi dia memiliki banyak cacat. Jika bukan karena fakta bahwa Su Liguo telah mendapatkan intelijen yang membuatnya berbeda dari iblis lainnya, Wang Lin pasti sudah membunuhnya untuk memberi makan kepada iblis lain. Wang Lin sangat senang dengan iblis kedua sejak awal karena itu sengit dan kuat. Tetapi saat kultivasinya semakin kuat, iblis kedua tidak bisa mengimbangi dan tidak cukup kuat lagi. Iblis ketiga dibuat dari keraroh. Meskipun kuat, itu tidak cukup sengit. Ketiga iblis ini sangat berbeda dari visi Wang Lin tentang iblis yang ia dapatkan dari medan perang asing. Tak satu pun dari ketiganya cocok dengan kekuatan dan keganasan jiwa-jiwa yang berkeliaran dari medan perang asing, jadi tidak ada dari mereka yang merupakan produk yang memuaskan dalam pandangan Wang Lin. Namun, sekarang berbeda. Jika jiwa di dalam bendera jiwa menjadi iblis, maka kekuatan dan keganasannya tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika itu tidak sebagus jiwa berkeliaran liar dari medan perang asing, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Jika kodrat anggota keluarga Teng yang lain semuanya seperti ini, maka aku harus berterima kasih kepada Teng Huayuan karena melatih kandidat iblis yang sempurna untukku. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri ketika matanya menyala dan dia terbang ke tujuan berikutnya. Dengan indera ilahi, dia bisa merasakan bahwa selain satu orang yang berada di perbatasan Zhao, mereka semua telah pindah. Mereka jelas ingin kembali ke kota keluarga Teng. Jika sebelum dia melihat Teng Sembilan, Wang Lin akan membiarkan mereka semua kembali ke kota keluarga Teng dan akan membunuh mereka semua di sana. Tapi setelah menangani Teng Sembilan, bagaimana dia bisa membiarkan kandidat sempurna lainnya seperti Teng Sembilan lolos? Meskipun binatang buas itu cepat, itu tidak cukup cepat untuk Wang Lin. Dia mengambil pil dan memakannya saat dia melompat dari binatang nyamuk dan menyerbu kesasaran berikutnya. Teng delapan dengan santai terbang di udara. Matanya tenang dan dia tidak merasa tegang sama sekali. Sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke kota keluarga Teng, tetapi pembunuhan dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan seluruh keluarga Teng panik. Lebih penting lagi, leluhur keluarga Teng tidak peduli tentang masalah ini dan sama sekali tidak meninggalkan kota keluarga Teng. Dengan demikian, semua ini menjadi lebih aneh. Ini adalah alasan Teng delapan akan kembali ke kota keluarga Teng untuk memeriksa situasi. Ketika dia terbang, dia memiliki indera ilahi yang menyebar sehingga dia bisa bereaksi bahkan terhadap helai rumput yang bergerak. Tapi Teng delapan tidak percaya bahwa orang yang telah membunuh anggota keluarga Teng akan berani mengacaukannya. Bagaimanapun, anggota keluarga Teng terkuat yang telah terbunuh hanya pada tahap Core Formation. Teng delapan percaya bahwa dia bisa membunuh mereka semua juga. Bagaimanapun, dia berada di tahap pertengahan Naschen Sol. Dengan tingkat kultifasinya, ia bisa dengan santai pergi kemana saja di Zhao. Meskipun dia bukan tandingan monster Tuan Naschen Sol tahap akhir itu, dia tidak takut pada mereka. Di seluruh negeri Zhao, dia hanya takut pada dua orang. Dari keduanya, orang pertama bukan Teng Huayuan, tetapi Teng Satu. Teng Huayuan hanya kedua. Bahkan, setiap kali dia memikirkan Teng Satu, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tubuhnya. Selain dari keduanya, dia tidak takut pada orang lain. Bahkan, dia berharap orang misterius itu akan muncul di hadapan. Dia adalah orang kelima yang memegang nama Teng Delapan. Itu berarti bahwa untuk waktu yang lama, semua orang yang menantangnya dibunuh olehnya. Saat dia terbang, mata Teng Delapan menjadi lebih serius karena menjadi gelap dan awan gelap berkumpul. Saat dia akan bergerak lebih cepat, dia terkejut ketika seorang pria muda berpakaian putih muncul di hadapannya tanpa pemberitahuan sedetik pun. Hati Teng Delapan bergetar. Harus dikatakan bahwa indera ilahinya tersebar sepanjang waktu, namun dia tidak memperhatikan pemuda ini sama sekali. Ini hanya bisa berarti bahwa indera ilahi pemuda ini jauh di atas akal sehatnya. Tetapi indera ilahi yang kuat tidak berarti kultivasi atau teknik seseorang kuat. Jadi, tanpa ragu-ragu, Teng Delapan menepuk tas pegangnya dan pedang terbang-terbang keluar. Semakin banyak pedang terbang-terbang dari tas pegangnya seolah-olah tidak ada habisnya. Saat pedang terbang-terbang satu persatu, pemuda itu tidak melakukan apa-apa. Mata pemuda membuat Teng Delapan merasa sangat jijik. Wang Lin menatap Teng Delapan dan matanya menyala. Aura pembunuh orang ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir, namun orang ini telah belajar untuk menyembunyikannya, jadi itu tidak terlihat banyak. Mulut Wang Lin bergerak dan mengungkapkan senyum yang memuaskan saat dia perlahan berjalan ke depan. Teng Delapan mendengus saat dia menggerakkan tangannya. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya saat dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin. Pedang mengeluarkan dengungan dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum sarkastik saat pedang terbang-terbang ke arahnya. Tubuhnya berguncang ketika jiwa peminat jiwanya meninggalkan tubuhnya dan membentuk kabut hitam. Semua pedang terbang yang menyentuh jiwanya segera kehilangan indera ilahi di dalamnya dan jatuh ke tanah. Teng Delapan mengungkapkan ekspresi ngeri dan hendak mundur, tapi dia sudah terlambat. Wang Lin sudah dibebankan ke arahnya dalam bentuk pemata jiwanya dan kabut hitam dengan cepat menyerang tubuh Teng Delapan. Teng Delapan menjerit mengerikan. Jeritan itu begitu mengerikan sehingga akan membuat wajah seseorang pucat. Saat dia berteriak, tubuhnya tanpa sadar mendorong ke segala arah dan urat hitam muncul di dahinya. Mereka berkulit hitam karena jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengalir melalui mereka bersama dengan darah. Itu tidak berlangsung lama, tapi teriakan menyakitkan Teng Delapan berlanjut. Suaranya sudah serak dan dia berkeringat dingin. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat dan dia jatuh ke tanah. Saat tubuhnya jatuh, jiwa pemangsa jiwa Wang Lin mengambil jiwa Teng Delapan yang baru lahir. Jiwa Teng Delapan ditempatkan di bendera jiwa dan tubuhnya diikat oleh sepanduk naga. Sejak Wang Lin muncul sampai sekarang, itu tidak lama. Sebagian besar waktu terdiri dari Teng Delapan berteriak. Setelah jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya, dia tidak ragu-ragu dan menyerbu menuju target berikutnya. Teng Enam tidak muda. 200 tahun yang lalu, dia sudah menjadi anggota keluarga Inti Teng, tetapi telah kehilangan gelarnya sebagai penantang. Untungnya, dia tidak mati dan menjalani budidaya pintu tertutup selama bertahun-tahun. Setelah dia keluar, dia pergi ke tempat Teng Enam kemudian berkultivasi dan membunuh penantang yang mengalahkannya sebelumnya. Ini semua dilakukan tanpa izin dari Teng Hua Yuan. Setelah itu, meskipun ia menerima hukuman dari Teng Hua Yuan, ia berpegang pada nama Teng Enam. Meskipun tingkat kultivasinya hanya Nas Jansol, metode kultivasinya memungkinkan dia untuk mengubah aura pembunuh. Itu karena kemampuan ini bahwa Teng Hua Yuan memungkinkannya untuk mempertahankan posisi Teng Enam. Tapi hari ini, garis Teng Enam akan berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan pernah ada Teng Enam lainnya. Teng Enam menjelat bibirnya saat ia dengan cepat terbang di udara. Alasannya untuk pergi adalah kebalikan dari Teng Delapan. Dia meninggalkan kamarnya yang tersembunyi karena dia merasakan bahan. Karena dia mengubah semua aura pembunuh di tubuhnya, dia mendapatkan kemampuan baru. Kemampuan ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia percaya pada bahaya yang dia rasakan, jadi dia dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Dia tidak percaya bahwa perjalanannya akan damai, meskipun kota keluarga Teng hanya berjarak 5 hari perjalanan, karena selama perjalanan, rasa bahaya menjadi lebih kuat. Jiwa ilahi Wang Lin sudah terkunci pada orang di depannya. Level kultivasi orang ini adalah nasjensol tahap pertengahan. Dia menjelat bibirnya saat dia terbang lebih dekat ke orang itu. Saat Teng Enam terbang, dia merasakan niat membunuh yang menutupi dirinya. Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tidak merasakan bahaya seperti itu, dia akan pergi dan bertarung dengan orang ini. Tapi sekarang, dia mengepalkan giginya dan kedua kakinya tiba-tiba meledak. Berkat ledakan itu, darah membentuk kabut dan menutupi tubuhnya. Menahan rasa sakit yang hebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Tubuhnya membentuk meteor berdarah dan menghilang. Wang Lin mengerutkan kening. Orang ini sangat tegas dan telah menggunakan teknik terlarang. Dengan mengorbankan sebagian jiwanya, dia dapat meningkatkan kecepatannya beberapa kali, membuat Wang Lin mustahil untuk mengejar ketinggalan. Wang Lin berdiri di tempat merenung sejenak dan melihat ke arah Teng Enam melarikan diri ke arah dia, lalu mengeluarkan bendera pembatasnya untuk menutupi area itu dalam radius seribu kilometer. Tak lama setelah itu, Wang Lin menunjuk alisnya dan iblis Suliguo dan iblis ketiga muncul. Wang Lin memerintahkan mereka untuk melindunginya saat dia mengeluarkan cermin perunggu. Cermin perunggu melayang di atas kepala Wang Lin dan perlahan terhuyung-huyung. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Segera kabut hitam mulai keluar dari kepala Wang Lin. Kabut hitam tumbuh sampai seperti awan hitam. Tiba-tiba, awan hitam bergerak dan dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh negara Zao. Awan hitam ini adalah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin. Kali ini, jiwa pemangsa jiwanya benar-benar meninggalkan tubuhnya. Teng Lima adalah pria parubaya yang sangat tampan. Bisa dikatakan dia sangat mirip dengan Teng Li saat itu. Di sebelahnya ada dua pembudidaya wanita yang sangat cantik. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju kota keluarga Teng. Melihat bahwa mereka akan berada dalam jarak 10.000 km dari kota keluarga Teng, Teng Lima menghela nafas lega. Tetapi tepat pada saat itu, langit tiba-tiba gelap dan awan hitam menutupi langit. Sebagai Teng Lima menatap dengan heran, awan hitam dengan cepat turun dan mengelilinginya. Kemudian, awan hitam pergi dengan jiwa Teng Lima dan Nas Censol. Teriakan kemarahan datang dari kota keluarga Teng saat Teng Huayuan bergegas keluar kota seperti kilat. Baru saja, dia merasakan kehadiran Teng Lima. Kemudian, kehadiran Teng Lima tiba-tiba hilang. Pada saat itu, dia juga merasakan kehadiran yang cukup kuat untuk membuat jantungnya berdebar. Tepat saat Teng Huayuan tiba, awan hitam di langit bergerak dan membentuk wajah, wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Teng Huayuan. Dia tersenyum kejam dan menghilang. Tingkat budidaya Teng Empat tidak tinggi. Dia hanya berada di tahap awal Nas Censol. Bagaimanapun, dia hanya menerima posisi anggota keluarga inti 20 tahun yang lalu. Saat ini, dia berdiri di atas pedang terbang ketika dia dengan cepat terbang. Dia merasa sangat sedih karena anggota keluarga yang telah meninggal. Salah satunya adalah adik laki-lakinya sendiri. Inilah alasan dia meninggalkan kamar tersembunyi. Dia tidak pergi untuk kembali ke kota keluarga Teng, tetapi untuk membalas dendam untuk adiknya. Sayangnya, ini adalah pencarian balas dendam yang tidak pernah bisa dia selesaikan, karena dia yang sekarang bahkan tidak menyadari bahwa awan di atasnya menjadi lebih padat. Dalam satu hari waktu, dari tujuh anggota keluarga inti Teng di luar, lima sudah meninggal. Salah satu dari mereka masih tidak bergerak dari kamar tersembunyi mereka dan yang lainnya dengan cepat bergerak. Tetapi orang ini tidak sendirian. Di sebelahnya ada seorang pria dan wanita. Jika Wang Lin melihat keduanya, dia akan segera mengenali mereka karena salah satunya adalah Wang Zuo. Wang Zuo tidak lagi memiliki ekspresi gelap yang normal di wajahnya, tetapi malah menunjukkan rasa lega karena saat ini seseorang sedang memusnahkan keluarga Teng. Meskipun dia tidak tahu siapa yang melakukan ini, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia berharap orang itu akan terus membunuh sampai semua keluarga Teng musnah. Dia memandangi istrinya dan merasa sangat rumit. Dia awalnya tidak punya perasaan untuk wanita ini, tetapi karena tekanan dari Teng Huayuan dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia menikahinya. Tetapi seseorang tidak terbuat dari kayu. Meskipun ia membenci keluarga Teng, perasaannya terhadap istrinya sangat rumit.